Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas event a-drop berbasis mini-apps Telegram. Tetapi event a-drop ini tidak seperti major, apalagi mimpai, yang rata-rata dev-nya rampok semua untuk memanfaatkan community dalam melakukan farming. Dan ini merupakan salah satu event a-drop yang masih early dan sangat worth it untuk kalian kerjakan. So, jadi salah satu event a-drop yang akan gue bahas kali ini adalah Galsy, yang kini sudah hadir di dalam mini-apps Telegram. Dan ini merupakan win-win solution dengan kehadiran Galsy di dalam mini-apps Telegram. Karena semua misi yang tersedia di dalam platform Galsy sudah bisa kita kerjakan dan juga selesaikan hanya melalui Telegram. Dan dari setiap misi yang kalian kerjakan dan juga kalian selesaikan, akan diberikan poin GG dan poin GG tersebut bisa untuk membuka hadiah-hadiah selanjutnya seperti Lucky Spim, Token Graffiti, Stable Coin USDT, Merchandise, dan lain sebagainya. Langkah demi langkah apabila kita ingin mengerjakan ataupun berpartisipasi dalam event a-drop Galsy. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama gue akan bahas secara singkat tentang proyek Galsy. Galsy merupakan aplikasi super terdesentralisasi dan juga platform distribusi on-chain terbesar milik Web3. Melalui infrastruktur yang tangguh dan juga rangkaian produk AI modular, identitas digital, dan juga teknologi blockchain, Quest, Passport, Score, Kompas, dan juga Alpha, Galsy mendukung pengembangan aplikasi Web3 yang canggih dan juga mudah digunakan dengan penekanan pada manajemen identitas digital yang aman dan mandiri. Pengenalan token Graffiti baru-baru ini yang merupakan Omnichain Layer 1 yang memanfaatkan infrastruktur Galsy, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan 30 juta pengguna Galsy dan juga menciptakan produk baru yang membantu menghubungkan dunia Web3. Jadi intinya, Galsy merupakan jaringan data kredensial Web3 yang dibangun di atas infrastruktur terbuka dan juga kolaboratif. Galsy juga membantu semua pengembang ataupun dev dan juga proyek-proyek Web3 untuk memanfaatkan data kredensial digital dan juga NFT untuk membangun produk dan juga komunitas lebih baik. Jadi lebih kurangnya seperti itulah gambaran secara singkat tentang proyek dari Galsy. Berikutnya kita akan bahas event drop Galsy yang sudah hadir di dalam mini-apps Telegram. Jadi tepat satu hari yang lalu, at least di tanggal 15 November, Galsy memperkenalkan mini-apps Telegram yang merupakan portal baru ke dalam dunia Web3. Nah, jadi event I drop ini masih sangat-sangat early apabila kalian ingin menyelesaikan dan juga mengerjakan dalam beberapa misi yang tersedia di dalam mini-apps Telegram. Dan dalam pengumuman tersebut, kami dengan gembira meluncurkan Galsy di dalam mini-apps Telegram yang merupakan sebuah platform test-to-earn yang mengintegrasikan ekosistem Galsy dengan pengalaman Telegram Anda yang tertanam dalam antarmuka Telegram dan tentu aplikasi ini menawarkan pengalaman yang mudah digunakan dan juga lancar bagi para penggemar crypto dan juga pendatang baru di dalam dunia Web3. Dan itu memungkinkan semua user ataupun pengguna untuk menjelajahi landscape desentralisasi dengan mudah sambil mendapatkan hadiah. Nah, jadi intinya, dengan kehadirannya Galsy di dalam mini-apps Telegram, artinya kita sudah bisa mengerjakan dan juga menyelesaikan dari setiap misi projek-projek Airdrop yang kita kerjakan hanya menggunakan Telegram. Dan dari setiap tugas yang kita kerjakan dan juga kita selesaikan, akan diberikan poin Gigi dan poin Gigi tersebut akan membuka hadiah-hadiah berikutnya seperti native token dari Galsy yaitu Gravity, Stablecoin USDT, Merchandise seperti handphone, sweater, laptop, dan lain sebagainya. Semakin banyak tugas yang kalian selesaikan, maka akan semakin banyak poin yang kalian dapatkan. Dan salah satu informasi yang tidak kalah penting bahwa Galsy berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 35,64 jutaan dolar. Yang dimana beberapa ventures capital tersebut yang mendukung projek Galsy. Salah satunya Dragon Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures, Arbitrum Foundation, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah beberapa ventures-ventures capital besar yang mendukung projek Galsy. Berikutnya, gue akan praktekan bagaimana cara menggarap event e-drop Galsy berbasis mini-apps Telegram. Jadi pertama, silakan kalian masuk ke dalam bot Telegram resmi Galsy atau nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Dan jika kalian melakukan pendaftaran menggunakan link yang sudah gue sertakan di deskripsi, maka kalian berhak untuk mendapatkan 20 poin GG secara gratis. Namun, gue tidak memaksa kalian untuk menggunakan link yang gue sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian berhasil di-direct ke dalam halaman seperti ini, di sini gue akan jelaskan dari 3 fitur yang tersedia di dalam mini-apps Telegram. Pertama ada Home, kedua ada Friends, dan yang terakhir ada Profile. Jadi untuk tampilan Home-nya seperti ini, yang di mana ini terdapat beberapa tugas ataupun misi yang harus kalian selesaikan. Dan tentu dari setiap misi-misi tertentu akan mendapatkan poin GG. Dan poin GG yang kalian dapatkan tentunya pariatif tidak semuanya sama. Seperti Kronik Wallet, kalian akan diberikan 50 poin GG. Pisit ke dalam Galset Quest, kalian akan diberikan 20 poin GG, dan begitu seterusnya. Tapi di sini gue akan jelaskan tentang fitur Friends. Jadi kita klik fitur Friends. Nah, jadi di dalam fitur Friends ini, setiap 4 orang pertama yang kalian undang, maka kalian berhak untuk mendapatkan 200 poin GG. Dan saat ini, gue hanya memiliki 2 referral. Artinya gue belum berhak untuk mendapatkan 200 poin GG secara gratis. Dan jika kalian ingin mengundang teman-teman kalian, silakan kalian klik fitur Invite Friends, kemudian silakan kalian bagikan ke beberapa akun sosial media kalian. Ketika kalian berhasil mengundang minimal 4 teman, maka kalian berhak untuk mendapatkan 200 poin GG. Berikutnya kita klik fitur Profile. Nah, jadi di dalam fitur Profile ini, ini merupakan akun utama Galset kalian, apabila sebelumnya kalian pernah membuat akun Galset. Dan jika sebelumnya kalian belum memiliki akun Galset, maka kalian wajib untuk melakukan registrasi. Kalian bisa melakukan registrasi melalui mini apps Telegram, karena sekarang Galset sudah hadir di dalam mini apps Telegram. Atau kalian juga bisa langsung melakukan registrasi di dalam platform Galset. Jadi itu opsional, apakah kalian ingin melakukan registrasi menggunakan mini apps Telegram, atau platform Galset. Dan dalam fitur Profile ini, tentunya ada beberapa riwayat apabila kalian sebelumnya pernah menyelesaikan tugas-tugas tertentu dari setiap proyek menggunakan platform Galset. Jadi di dalam fitur My Points ini, kalian bisa melihat bahwa gue sebelumnya pernah menyelesaikan dari tugas Beraching, Forward, Revorm DAO, CapEx AI, Blastarian, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam fitur My Rewards, ini merupakan poin Gigi yang kalian kumpulkan, ataupun kalian dapatkan, dengan kalian menyelesaikan dari setiap misi yang sudah disediakan. Jadi apabila sebelumnya kalian pernah menyelesaikan misi-misi di dalam mini apps Telegram, maka poin Gigi tersebut bisa kalian lihat di dalam fitur My Rewards. Caranya kalian masuk ke dalam fitur Profile, kemudian kalian klik My Rewards. Kemudian kita back to home untuk menyelesaikan dari setiap misi yang sudah disediakan. Jadi pertama, kita akan selesaikan tugas dengan mengoneksikan ke dalam wallet. Oke, kita klik fitur Go. Kemudian kita Go. Nah, jadi apabila sebelumnya kalian pernah memiliki akun di dalam Galset, maka ini akan didirect ke dalam akun utama kalian. Namun apabila kalian belum melakukan registrasi, ataupun membuat akun di dalam Freepom Galset, maka kalian harus melakukan pendaftaran. Dan dalam melakukan registrasi ataupun pendaftaran, tentunya kalian bisa melakukan pendaftaran, baik menggunakan email ataupun wallet kalian. Dan berhubung wallet EVM sudah terkoneksi di dalam akun utama gua, maka ini akan secara otomatis untuk terkoneksi di dalam mini apps Telegram. Jadi kita tinggal back to home, kemudian kita cek. Berikutnya kita klaim. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu, cara menyelesaikan tugas dengan mengoneksikan ke dalam wallet EVM. Berikutnya kita selesaikan tugas kedua untuk melakukan visit Galset Quest. Oke, kita klik Go. Dengan kalian sudah didirect ke dalam Galset Quest, silakan kalian back to home, kemudian kita cek. Oke, kita klaim. Berikutnya ada tugas untuk memfollow akun Twitter StoneFi dan juga BitLayer. Gua rasa ini tidak perlu gua praktekan, karena mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Berikutnya kita akan melakukan check-in daily, jadi kita klik check-in. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan daily check-in. Dan per video ini dibuat, ini merupakan hari kedua dalam event Airdrop Galset berbasis mini apps Telegram. Dan seperti pengumuman yang sudah disampaikan sebelumnya, dari setiap poin Gigi yang kalian dapatkan, maka itu akan melanjutkan untuk membuka hadiah-hadiah berikutnya. Dan untuk saat ini, gua memiliki sekitar 112 poin Gigi, artinya kita sudah bisa untuk melanjutkan ke step berikutnya. Jadi kita klik fitur Lucky Spin. Nah, jadi di dalam fitur Lucky Spin ini, ini merupakan fitur undian untuk membuka hadiah-hadiah selanjutnya. Dan itulah sebabnya, mengapa kalian harus mengerjakan dan juga menyelesaikan misi-misi tertentu untuk mendapatkan poin Gigi. Karena setiap 99 poin Gigi yang kalian dapatkan, maka kalian berhak untuk mendapatkan 1 tiket undian. Dan berhubung gua sudah memiliki 112 poin Gigi, artinya gua sudah bisa untuk melakukan undian. Dan cara melakukan undian tersebut, silakan kalian klik fitur Go. Oke, jadi kita klik Go. Oke, jadi baru saja gua berhasil untuk melakukan undian ataupun gacha, dan ternyata gua mendapatkan 0,5 token Graffiti. Oke, kemudian kita klik. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu, bagaimana cara melakukan Lucky Spin. Dan jika kalian beruntung, mungkin kalian akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar. Intinya, silakan kalian selesaikan dari semua tugas untuk mendapatkan banyak poin. Semakin banyak poin yang kalian dapatkan, maka semakin besar kesempatan kalian untuk mendapatkan hadiah di dalam fitur Lucky Spin. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian bagaimana cara mengerjakan ataupun berpartisipasi dalam event e-drop galsi di dalam mini-apps Telegram. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silakan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.